Itu udah dari awal, dari awal ketika kita bersaksi, kita menyampaikan bahwa yang mulia, saya menekankan untuk menggali tentang anggapan penembakan. Buktinya sudah lengkap dan ada di JPU. Jadi kita sudah kasih buktinya, kita ingatkan hal tersebut, bahkan tadi, sampai di kesaksiannya Amanda tadi sudah disebutkan, tetapi JPU seperti ini, lebih penting menggali motif, 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 motif. Melulu seperti itu, jadi kita sebagai perubahan ini nggak merasa sepertinya kalau begini terus, kita bisa menemukan sesuatu yang lain. Karena kita udah ngikuti secara aturan hukum. Ketika hukum, aturannya sudah kita berhenti, kita nggak katakan di sini sudah terhenti. Nggak pernah sahabat wartawan di sini melihat ada perumunan orang. Karena memang kita masih tahan. Yang sahabat-sahabat wartawan lihat di sini justru banyak berimauk, ada apa ini? Kepenting itu nih, kasus level of sex. Dengan niayaan berat, dengan perencanaan. Saksinya ada, buktinya lengkap. Kami jadi seolah-olah festival ini. Banyak banget yang melihat, padahal kan nggak penting untuk korbannya juga ada, pelakunya ada. Tapi dibikin sebagai semacam festival gitu, merayakan apa gitu. Karena kalau untuk law enforcement sih, ya nothing buat kita ya. Kalau yang kerja terus juga bisa, mana-mana, jadi kesalahan kemarin. Tapi kalau terus kayak gini, saya nggak bisa nahan-nahan lagi gitu. Saya nggak bisa nahan-nahan lagi, dan ya mungkin memang harus dengan cara yang lain. Walaupun tetap, itu saya tetap masih sejauh ini ya, masih menghadapi rumah-rumah aja. Dan mengapresiasi majlis hakim ya, jadi majlis hakimnya keren kalau menurut saya. Mereka yang lebih menggali, mereka yang... Sistem peradilan di sini bagaimana. Karena bener yang selalu kami sampaikan bahwa di pengadilan ini, efek gerahnya bukan ke pelaku. Pelakunya masih cengar-cengir aja. Pelaku yang rada menurut saya sistem ya. Secara adab, secara ini dia tahu diri, jadi gerah muka. Tapi yang satu ya, saya bisa lihat sendiri lah, bagaimana gesturnya, bagaimana cara dia cengengesan. Bang, izin bang mendetailkan saja yang anda sebut tadi sebagai masih bisa menahan diri. Ya, gini loh. Saya ini punya masa banyak. Masa harus dijelasin. Masa harus ada kejadian-kejadian yang nggak perlu. Terima kasih. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.